Kejurda Tarung Derajat Bupati Kapkuburaya dibuka oleh Wakil Bupati Sujiwo Kamis siang 23 November 2023 kemarin di Gedung Pramuka Kalbar, Jalan Arteri Supadio. Jiwo mengatakan, kejuaraan antar daerah Bupati Kapkuburaya yang berlangsung ini adalah yang kedua kalinya digelar. Tujuannya untuk mempertahankan perkembangan atlet-atlet agar semakin mengharumkan nama baik Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional. Karena itu menjelang akhir masa jabatannya sebagai Wakil Bupati Kapkuburaya, Jiwo berharap kepada siapapun nanti yang menjadi pemimpin di Kuburaya dapat meneruskan event ini sebagai agenda rutin tahunan Kabupaten Kuburaya. Jadi ini tahun kedua kita mengadakan Bupati Kapkub kejuaraan daerah tingkat Provinsi antar pelajar atau usia dini atau junior. Mengapa kita harus melakukan kejuaraan di tingkat usia dini atau pelajar ini supaya tidak putus para petarungnya. Apalagi tarung derajat di Kalimantan Barat ini sudah menjadi tradisi emas. Setiap pon kita menyumbangkan emas. Ini satu sisi menjadi tantangan dan kebanggaan karena setiap pon dari mulai Riau, Kaltim, kemudian pon Jawa Barat, pon Papua terakhir, kita selalu menyumbangkan emas. Menurut pelatih utama cabang olahraga tarung derajat Kalimantan Barat, Deddy Indarto, kejuaraan ini dapat semakin memotivasi para atlet untuk mengumpulkan punti-punti prestasi. Hanya saja Deddy mengatakan, untuk semakin meningkatkan prestasi tarung derajat, pemerintah mesti memberikan fasilitas dan sarana pelatihan yang memadai. Tahun 2000 kita eksibisi, kemudian 2004 kita akan ditandingkan di PON Palembang, dan hingga terakhir di PON 2021 di Papua, kita alhamdulillah meraih medali-medali yang terbaik. Dan untuk fasilitas yang sekarang kita gunakan masih sangat serahana sekali. Mohon kiranya dari pemerintah untuk membantu memfasilitasi sarana dan pelasana untuk kami berada. Kejurda Tarung Derajat Bupati Kap Kuburaya 2023 yang digelar dari tanggal 23 sampai 26 November ini memperlombakan dua kategori, yakni kategori seni gerak dan kategori tarung. Dalam kategori tarung dewasa ada 9 kelas putra dan 5 kelas putri. Sedangkan dalam kategori seni gerak ada 3 kelas putra dan 3 kelas putri, serta 1 kelas campuran. Anwar PON TV memberi tekan.